Hilary Brigitta Lasut disebut baper saat mengadukan Mamat Al-Katiri ke polisi. Sebelumnya, Brigitta juga dikritik banyak orang karena meminta pengawalan dari TNI Angkatan Darat. Vokal Belmondo kali ini, kita melihat apa sih sebenarnya kritik yang dilontarkan Mamat Al-Katiri. Apa sih masalahnya? Dan siapa sih Hilary Brigitta Lasut ini? Kita ulas bersama saya, Belmondo Scorpio. Nama Brigitta tiba-tiba jadi perbincangan baik di media mainstream maupun di media sosial. Ini gara-gara dia mempolisikan komika Mamat Al-Katiri. Brigitta sepertinya marah karena Mamat merosting dirinya menggunakan kata-kata kasar. Sebelum lanjut ke masalahnya, saya ingin kenalkan dulu siapa sih Brigitta. Mungkin banyak dari kita yang tidak tahu siapa dia. Nama lengkapnya Hilary Brigitta Lasut. Dia adalah anggota DPR dari Partai Nasdem. Terpilih menjadi anggota DPR mewakili daerah pemilihan Sulawesi Utara. Usianya masih muda, baru 26 tahun. Saat dia terpilih menjadi anggota DPR, dia masih berusia 23 tahun. Karena itu, dia dinobatkan sebagai anggota DPR termuda. Brigitta merupakan putri tunggal dari Bupati Kepulauan Talaut periode 2019-2024, Eli Engelbert Lasut, yang juga sebelumnya pernah menjabat Bupati Kepulauan Talaut selama 2 periode, 2004-2009 dan 2009-2012. Sementara ibunya, Teli Canggulung merupakan Bupati Minahasa Tenggara masa jabatan 2008-2013. Jadi, dalam soal politik, Brigitta mempunyai trah politik yang mentereng. Sehingga, bukan hal yang sulit baginya untuk terpilih menjadi anggota DPR, sekalipun usianya masih muda. Sebelum kasus ini, Brigitta juga sempat menjadi perbincangan. Ini gara-gara dia meminta pengawalan dari TNI Angkatan Darat. Dia sampai mengirim surat permohonan kepada Kepala Staf Angkatan Darat atau KASAT, Jenderal Dudung Abdurrahman. Alasannya, karena dia merasa khawatir akan keselamatan dirinya. Sontak permintaan Brigitta mendapat kritik banyak orang, termasuk dari anggota partainya sendiri. Wakil Ketua Umum Nasdem, Ahmad M. Ali menyebut, permintaan Brigitta itu mengada-ngada dan tidak punya alasan yang kuat. Dia pun meminta Jenderal Dudung untuk tidak merespon permintaan itu. Setelah mendapat banyak kritikan, Brigitta membatalkan permintaannya. Kita kembali ke pembicaraan awal terkait kasusnya dengan Komika Mamat. Kejadian ini bermula saat Brigitta menjadi salah satu narasumber dalam diskusi yang diadakan oleh total politik. Yang bertajuk, Dilema Pilpres 2024, Presidensial Threshold dan Syarat Minimal Usia Capres, Cawapres. Selain dirinya, ada tiga yang lain yang jadi narasumber. Ada Fadlizon dari Gerindra, Putri Komarudin dari Golkar, dan pengamat politik Adi Preyitno. Sementara Mamat sebagai pengisi hiburan yang akan merosting para narasumber. Saat giliran Brigitta bicara, dia menyampaikan bahwa Indonesia butuh sekali anak-anak muda yang mau konsen tapi punya konsep. Jangan sampai kita sibuk ngerosting, sibuk mencari apa yang mudah kita lakukan, misalnya ngegosipin, mengkritik, tapi kita tidak datang membawa solusi. Rupanya, pernyataan ini membuat Mamat meresponnya di materi roastingnya. Dia bilang bahwa satu, dia bilang jangan merosting dan lain-lain. Jangan kasih kritik. Kasih solusi juga dong. Ini orang nggak mikir ya. Pajak kita dikeluarin untuk bayar orang-orang. Ini buat cari solusi. Kenapa suruh kita yang cari solusi lagi? Ujar Mamat. Brigitta sendiri saat di-roasting sudah tidak ada di forum itu. Dia sudah meminta pamit duluan sebelum acara selesai. Terus yang kedua, jangan takut masuk ke dalam politik. Eh, tai. Coba yang ngomong gitu orang yang bapaknya bukan anggota DPR atau bukan punya partai. Coba aja. Saya orang tua bukan siapa-siapa. Nggak punya partai apa-apa. Masuk politik emang nggak diminta duit sama partai. Goblok. Imbuh Mamat. Ucapan inilah yang membuat Brigitta dalam tanda kutip marah. Sampai akhirnya melaporkan Mamat ke polisi. Menurut Brigitta, ucapan tai dan goblok bukan kritik. Itu bully dan verbal harassment. Ini negara hukum. Bukan negara bercanda atau komedi di mana semua orang bebas melakukan tindak pidana atas nama komedi dan bercanda. Ucapnya. Menurut saya, pengaduan Mamat ke polisi bukan langkah yang tepat dari seorang pejabat publik. Kalau hanya sebatas umpatan-umpatan seperti itu. Banyak pejabat yang sering diperlakukan seperti itu. Jadi, jangan baper kalau jadi pejabat. Contoh terbaiknya, Presiden Jokowi Dodo. Mungkin sudah beberapa kali Pak Jokowi dibilang dungu oleh Rocky Gerung. Tapi, tak pernah Pak Jokowi mempolisikan Rocky Gerung. Dan ada berbagai umpatan kasar lainnya yang ditunjukkan kepada Pak Jokowi. Walaupun begitu, saya juga tidak setuju mengkritik dengan menggunakan kata-kata kasar. Karena itu, saya menyarankan lebih baik berdamai, saling memaafkan. Pengaduan kepada polisi bukan langkah terbaik untuk konflik seperti itu. Mudah-mudahan, Hilary Bergita Lasut dan Mamat Al-Katiri dapat berdamai dengan baik. Gimana menurut kalian? Jangan lupa kasih pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa juga like dan share. Subscribe juga channel Geolive dan nyalakan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan video terbaru saya. Saya, Belmondo Scorpio. Sampai ketemu dalam episode The Vocal Belmondo selanjutnya.